Beredar video Nisa Sabian lus perut? Benarkah ini alasan riri ceraikan Ayus? Selamat siang semuanya, saya Kak Raus. Hari ini sudah siap dengan merah-merah ini untuk menemani Anda di acara Robe No Secrets. Seru ya kan? Di pojokan ini ada banyak sekali berita-berita hot. Baik yang berita bersambung maupun berita yang baru viral semalam ya kan rame ya. Dan karena itu kita kepojokan untuk bahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Maya. Kenapa kamu di awal semangat di tengah-tengah agak lemes ya? Kata Daniel salah lagi. Baik ya kemarin itu ini masih sambungan dari persaturan masalah rumah tangganya. Antara hot masih tumpul dengan Ibu Desire dan juga Bams dan istri. Eh apa namanya ya? Ya itu lagi proses cerai juga dengan istrinya Mika begitu ya. Ini kan sempat berhembus kabar bahwa konflik rumah tangga antara Ibu Desire dan juga Pak Hotma. Itu ada hubungannya sama Ani apa namanya ya? Sebutannya menantu tapi sebentar lagi gak jadi menantu. Gimana sih? Calon bukan menantu. Karena kan lagi proses bercerai juga Bams sama Mika ini ya. Ini kan ada ini isus istri seringkuh dengan Hotma si tumpul. Bams waktu yang menjawab. Bams sebenarnya jawabnya panjang ya. Cuman karena dia di headline kayaknya kepanjangan jadi yang diambil cuman ujungnya aja. Waktu yang menjawab biarlah waktu yang menjawab. Padahal Bams sebenarnya juga gak tahu gitu ya. Nah ini kan akhirnya menimbulkan tanda tanya apalagi waktu ulang tahun. Waktu Ibu Desire itu udah diusir dari rumah gitu ya. Dan anak-anaknya gak bisa masuk lagi ke rumah itu. Kan ada acara ulang tahun tuh. Tiba-tiba di acara ulang tahun itu ada istrinya Bams. Istrinya Bams ada ya kan. Tapi Bamsnya gak ada ya kan. Ibu Desire gak ada karena kemungkinan belum boleh masuk gitu. Tapi kenapa dia bisa masuk? Itu yang kemudian menjadi pangkal, muasal, menjadi ramai diperbincangkan. Nah coba kita sekarang simak klarifikasi. Ini ibunya Mika yang kesal dan meradang ya. Ibunya Mika ini memberikan klarifikasinya di rumahnya Pak Hotma. Disaksikan oleh banyak orang termasuk cucu-cucu. Kita lihat yang berikutnya. Yang diisukan hubungan Mika dengan Pak Hotma itu. Netizen kadang-kadang lebih jelik ya. Lebih jelik netizen ini. Coba kita lihat ini. Istri dilarang masuk rumah. Giliran mantu tiri plus keluarganya diisinkan masuk dan diajak makan lagi. Gimana sih Pak HS dan Pak HS diembaik lagi katanya gitu ya. Oke lanjut komentar netizen berikutnya. Kok bisa ya mantu anak sambung malah diterima. Sedangkan anak sambung dan istri diusir. Pinter katanya gitu ya. Oke lanjut komentar berikutnya. Keluarga Mika boleh masuk rumah? Istri gak boleh masuk rumah? Katanya gitu ya. Oke lanjut. Yang namanya aku gak tau ya. Mika dan Pak Hot diam-diam aja. Ya karena kan yang lagi ngomong ibunya ya kan. Kalau aku sih cuman itu kenapa cucu-cucu gak tidur? Udah malam kenapa gak? Kenapa harus ada di situ gitu mendengarkan itu semua ya. Oke baiklah lanjut. Yang berikutnya. Ini komposingan netizen yang mengomentari klarifikasi dari Ibu Mika yang mengatakan. Tolong Bams diklarifikasi begitu ya. Karena itu tidak benar gitu. Oke yang berikutnya kita lihat ini masih rame ya. Sindiran-sindiran halus itu wah berterbangan di dunia maya ya kan. Yang selanjutnya yang menjadi sorotan netizen juga adalah postingan dari anaknya Pak HS. Ini kayaknya anak perempuan yang pertama gitu ya. Yang ya baru mencuat sekarang gitu ya. Dia posting bersama bapaknya dan suaminya dan anaknya gitu. Terus bunyinya adalah gini. Senang banget akhirnya tiap hari bisa berkumpul sama opung tanpa merasa tertekan lagi. Gitu God is good all the time papa hot gitu. Terus kemudian ada yang nanya tertekan kenapa mbak. Ya ini akunnya dikunci ya akunnya dikunci. Tapi ada tiba-tiba komentar yang mengaku pernah mendengar dari tetangganya. Iya kan tetangganya katanya gitu. Jadi kalau udah namanya netizen mah gak jelas ya tetangga rumahnya yang dimana kita juga gak tahu. Apakah rumah sebelah atau sebelah sana atau sebelah jauh atau tetangganya 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 kita juga gak tahu. Ada lagi satu lagi komentar istrinya mantu lagi mantu lagi yang satu lagi. Cuma macam mantu lagi itu penting. Satu lagi satu lagi aja. Mantu mantu mantu. Astaga kecil amat tulisannya ya. Kalau ini adalah postingan dari mantunya Pak HS juga. Ini istrinya anaknya yang bungsu ya yang laki itu. Ini mantu ya mantu. Yang komentar bunyinya gini. Terus di ngetek dia ngetek ke BAMS gitu ya. Jadi ini intinya adalah kalau ya orang mungkin bisa berpihak pada BAMS dan ibunya. Tapi ya apakah itu hal yang benar gitu. Kita gak pernah tahu ya apa yang terjadi dalam setiap rumah tangga orang gitu. Tapi kita menjadi konsumsi publik ketika komunikasi itu gagal dalam sebuah hubungan. Dan itu munculnya di media sosial. Sehingga orang jadi bebas berkomentar. Oke langsung kita menuju ke profil selanjutnya. Ini adalah oh ada dua perempuan-perempuan ya. Dua perempuan ini pernah pacaran sama bule dan putus. Dan sekarang aku gak tahu lagi deh. Ini deketnya yang satu sih deket sama bule. Yang satu lagi udah punya pacaran atau belum? Kita lihat dulu profilnya. Jedar dan Kirana Larasati. Kirana Larasati artis berusia 33 tahun yang menyandang duta artis pemberantas narkoba. Sejak tahun 2012 ini mengaku pernah menjadi pemakai narkoba saat berusia 22 tahun karena salah pergaulan. Kemudian sekarang hidup lebih sehat, rajin yoga, mencoba makanan vegetarian, berkuda, diving, dan traveling. Perempuan yang pernah mengikuti pemilu legislatif di tahun 2019 ini pernah menikah selama dua tahun dengan tama ganjar namun bercerai karena kerap cekcok. Setelah satu tahun single, Kirana pada Juni 2019 membagikan momen bersama Elliot Hawkins, bule asal Inggris yang sempat menjadi kekasihnya, bahkan liburan bersama ke Afrika dan Filipina, namun hubungan keduanya kandes sejak Februari 2020 karena Kirana masih ingin sendiri dan fokus pada anak. Benarkah setelah bercerai, Kirana susah menikah karena terlalu pilih-pilih pasangan? Dan benarkah Raffi Ahmad dulu sempat mengejar-ngejarnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi? No. Secret Jessica Iskandar, artis berusia 33 tahun yang semenjak dikabarkan batal menikah dengan aktor blasteran Australia Richard Kyle ini Agustus 2020 lalu pindah ke Pulau Dewata Bali bersama anaknya Albarak Iskandar untuk fokus pada penyembuhan penyakit autoimun dan tachycardia. Kini Jessica hanya perlu minum satu obat dari sebelumnya, 10 obat, hingga disebut kurusan, namun tetap happy oleh netizen. Jessica yang kerap membuat caption nyeleneh seperti aku suka gak tega banget liat cowok ganteng tapi jomblo. Bawaannya ingin macarin aja ini. Beberapa kali posting foto dan video bersama Vincent Perhag Andrianto, host my trip, my adventure, dengan tagar BFF. Pria blasteran Belanda tersebut sebelumnya pernah dikabarkan dekat dengan cinta Laura dan Nikita Mirzani. Benarkah semua caption nyeleneh Jessica berasal dari pengalaman pribadi? Benarkah Jessica kaget ketika namanya disinggung oleh Michael Yukinobu de Pretes? Dan benarkah yang unfollow Richard Kyle dari Instagram El Barak adalah Eric Iskander? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi? No, see you again. Yeay, kita sudah kedatangan tamu-tamu sayang. Oh satu ini, aduh ini artis tinggal di Bali ya, yang sebelah kanan itu ya. Halo, iya. Udah nih menetap di Bali, udah? Iya, aku lagi menikmati matahari dan pantai, bau-bau air laut. Dan teman-teman? Dan teman atau teman-teman, teman yang satu itu, yang teman tiktokannya ada. Yang sering tayang ya? Yang perutnya kotak-kotak juga itu. Roti sobek. Roti sobek, eh Jedar. Jangan jual roti sobek juga kamu yang carinya roti sobek. Ini ada rumpian kata, kalau aku menyebut kata berikut ini, apa reaksi kamu? Kata yang ingin kamu keluarkan ketika mendengar kata yang berikut ini. Yang pertama adalah perjanjian peranikah. Perjanjian peranikah? Apa? Ketau aja dia. Buru-buru. Hah? Buru-buru. Buru-buru maksudnya gimana? Ini dijelasin ya? Iya, iya. Oh, harus segera dibikin buru-buru maksudnya atau gimana? Enggak, waktu itu mendadak, buru-buru. Oh, buru-buru. Jadi kalau kamu denger kata perjanjian peranikah, itu buru-buru. Kalau kamu Kiriana, kamu setuju gak sih kalau mau nikah nanti bikin perjanjian peranikah? Sekarang setuju. Sekarang setuju ya? Dulu sempat hilang gak ya? Pas sudah pengalaman, wah itu harus deh. Oh, itu harus. Kalau kamu jedar seandainya besok akan menikah lagi. Apakah kamu akan membuat perjanjian peranikah? Bikin. Bikin. Kalau cowoknya gak mau? Enggak, itu sebenarnya bikin tuh bukan karena pengen pisahin harta. Tapi buat keamanan harta masing-masing kalau sesuatu terjadi. Namanya kan bisnis, dunia bisnis. Kalau misalnya gak ada pisah harta tuh nanti kalau misalnya istilah kata istrinya terjadi apa-apa harus bayar hutang. Nanti harta suaminya kegerus semua gitu. Jadi kalau pisah harta, yaudah harta istrinya doang yang harus disita gitu. Oke, itu karena itu kepentingan bisnis ya. Jadi next, peranikah itu akan ada? Kamu setuju ya? Ada. Kalau cowoknya gak mau? Ya aku jelasin biar dia ngerti. Oh iya, yang kemarin gak sempat dijelasin? Jelasin. Oke lanjut. Jessica Iskandar, kalau kamu mendengar kata? Iya. Riko Kyle. Richard Kyle. Orang yang baik. Orang yang baik. Ya oke. Hubungan masih baik ya? Masih halo-halo? Nah itu gak tau. Itu yang unfollow instagram sebenarnya kamu atau Eric? Instagram siapa? Elbarak? Iya kan Elbarak unfollow instagramnya Riko. Aku itu. Oh kamu. Kamu juga udah gak unfollow ya? Udah. Takut ini? Aku gak nembusan. Yoi. Kasian ya dia gak nembusan. Oke baiklah. Oke lanjut. Jedar dan juga Kiranala Rasati. Kalian duduk disini untuk menjawab pertanyaanku. Serem deh pertanyaannya harus ini. Kan cuma nanya doang ya. Jauh pertanyaanku. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Oke jedar lagi. Fitnah atau fakta jedar? Bahwa ada banyak orang termasuk kakak kamu yang sudah warning kamu ketika kamu mau menikah. Iya. Selalu mengingatkan Jess lu yakin mau nikah. Lu yakin mau nikah. Tapi karena waktu itu kamu sudah yakin banget. Dan sudah cinta. Cinta itu buta. Gak ada yang kamu dengerin. Itu ya. Iya. Dan kamulah yang berjuang. Kamulah yang selalu effort dari awal. Fitnah atau patonah? Fitnah. Hmm? Fitnah. Hmm? Fitnah. Fitnah ya? Iya. Ya kalau berjuang yang sama-sama lah kan gak akan jadi tanggo. It needs to to be tanggo gitu. Oh benar. Iya kan? It takes to to tanggo ya. Itu masa lalu lah gak usah dibahas-bahas gak penting. Gak usah dibahas. Kita kebahas ke masa depan ya. Iya. Ini adalah pesan-pesan kakaknya apabila nanti jedar. Ih serem dia maan. Punya hubungan baru lagi kita lihat ya berikutnya. Tapi kamu bilang ini semua yang terpenting adalah buat adik kamu. Apa sih sebetulnya dibutuhkan Jessica sekarang? Apakah dia itu butuh suami? Atau sebenarnya ah butuh pacar aja. Atau apa sih yang dibutuhkan Jessica dalam hidupnya sebenarnya? Dia butuh orang yang bisa bertanggung jawab atas dia dan anaknya. Dan bisa memberikan kebahagiaan yang tulus kepada dua orang itu. Jadi dua ya? Bukan cuma satu tapi dua. Sekarang ya memang dua bukan satu. Lebih ini aja sih Kak Ros. Maksudnya itu anak masih kecil. Gak pengen terus-terusan kayak dapet drama-drama yang menurut saya gak penting gitu. Dan El Barak itu kesian gitu kalau sampai berpikiran sampai trauma gitu. Untuk bisa kayak saya gak mau. Saya paling gak mau El Barak itu berpikiran kalau misalkan oh kalau sosok lelaki di keluarga itu seperti ini ya. Apa maksudnya bisa meninggalkan dia? Ini dilema sama ibu-ibu anak satu ini sama jedar. Itu bener banget tapi yang dibilang Eric kan namanya kalau punya hubungan apalagi aku udah ada buntut. Terus kalau misalnya kalau aku gak berhati-hati kalau terjadi lagi yang disakitin tuh bukan aku doang. Tapi anak aku pasti ikut disakitin gitu. Jadi aku memang harus berhati-hati harus lebih banyak belajar. Dan itu sedih banget ya? Sedih banget kalau anak aku sedih aku sedih kalau aku sedih anak aku lebih hancur. Jadi harus pintar-pintar. Jadi kamu harus lebih kuat dari ya berlokali lebih kuat lah gitu ya. El gimana sekarang? Di lagi jalan-jalan. Gimana dia sekarang? Dia baik-baik kebetulan tuh karena anaknya pinter terus anaknya punya jiwa yang dibilang. Terus dia nasehatin kamu gak? Karena dia kan dewasa juga. Ada gak dia ngomong sesuatu ke kamu? Ada. Dia bilang apa? It's okay mama don't worry. Oh really? Iya. Mulai sekarang tinggal kamu sama aku lagi tapi I love you so much. Oh seriously? Iya sambil dia usap-usap air mata aku. Jadi kalau anak sekecil itu aja bisa sedewasa itu ikhlas menerima kenapa aku enggak gitu. Aku tahu dia sayang banget cuman gimana ya yaudah gitu apa yang terjadi memang harus kita laluin kan. Kita harus move on ke depan. Jangan diam aja terus sedih doang. Kamu pun juga akan punya anak satu ya? Iya. Itu juga jadi pertimbangan ya kalau cowok juga ya? Jadi pertimbangan. Jadi aku kalau aku dating kan sering. Dating sering kan? Tapi yang dikenalin gak sering. Oh yang dikenalin gak sering? Iya karena aku takut jaga-jaga karena aku kan lebih hati-hati banget sekarang kan. Kalau belum yakin banget 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 belum mengarah kemana-mana aku juga takut juga. Tapi yang satu yang dikenalin itu akhirnya berlanjut atau enggak? Ya enggak juga sih. That's life, that's life. Cuma kan sudah dipelajari kalau gak jodoh it's life gitu. Itu lah ya karena jadi itu tadi membangun hubungannya dengan dua orang bukan cuma sama ibu-ibunya aja. Iya. Kirana lu gak sate fitnah atau fakta? Mohon selanjutnya kamu itu sempat gak ketahuan pacaran sama siapa-siapa-siapa-siapa. Tiba-tiba dua ada foto sama cowok bule dan dibawa ke media dan dikenalin. Tapi akhirnya semua itu bikin kamu nyesel karena ya enggak works juga sama mantan bule itu. Fitnah atau fakta? Fakta. Nyesel pacaran sama bule? Jadi bukan lebih kaya nyesel pacaran sama bule ya tapi kedepannya kayaknya tidak mau sama bule lagi gitu kayaknya. Oh tidak? Ya tapi kalau ya apa boleh buat tapi kayaknya enggak. Apa sih yang susah kalau sama bule? Emang ini juga bule melulu? Iya tanya sama tante kalau mau lebih mengerti mengenai pribadi-pribadi bule. Kebetulan aku udah menjalin hubungan sama pria-pria bule dari tujuh kontingen. Tujuh benua. Tujuh benua. Jerman satu. Benua Asia, Afrika, Amerika, Amerika Selatan, benua Asia. Iya mana lagi ya? Asia-sia gak bule dong. Asia kan ada kayak bule Jepang. Bule Singapura ada. Bule Singapura ada. Gimana jadi caranya supaya berhasil sama bule-bule? Kak Ros mau juga? Enggak. Udah mau adanya ya. Bosen ya kak? Buat gila ya. Buat gila ya. Nanti di belakang aku kasih tau tips tipsnya. Jadar fitnah atau fakta? Apa? Selama ini kan orang mikirnya bahwa iricatlah yang bertanggung jawab. Iricatlah orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dia yang menyebabkan kalian gagal menikah yang bikin sosok dia jadi negatif. Padahal sebenarnya dari awal tuh dicapdoh bilang, ya inilah terimalah aku apa adanya. Tapi kamu aja yang masih berharap dia itu bisa berubah. Fitnah atau fakta? Fitnah. Yang mana yang fitnah? Banyak loh. Banyak ya. Itu kayak esay. Esay, esay. Yang mana yang fitnahnya? Yang mana yang fitnahnya adalah yang mana ya? Enggak usah dijelasin deh. Oke baiklah. Enggak ini kan. Kalau gitu aku ganti pertanyaan ya. Fitnah atau fakta jeda? Kamu sekarang lagi dekat sama bule lagi namanya Vincent. Karena karakternya itu aduh mirip-mirip banget sama Richard ya. Sama-sama suka traveling. Sama-sama pernah jadi hostnya MTFA ya kan. Dan sama-sama perutnya roti sobek ya kan. Dan emang kamu sengaja deketan sama dia? Emang supaya bikin cemburu Richard Kyle. Fitnah atau fakta? Fitnah. Jadi kamu dekat dia karena? Dekat teman-teman doang. Masa? Iya. Masa? Iya teman-teman doang. Aku tuh sekarang lagi fokus sama diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Oh iya itu bagus. Jadi ibu yang baik. Lebih dekat dengan Tuhan sama alam. Gitu. Iya karena kamu sering tiktokan bareng gitu ya kan. Tiktokan kan bukan berarti punya hubungan. Betul, betul. Dan si Vincent itu kayaknya orangnya juga ramah banget ya. Dia juga pernah. Iya. Tapi belum jaman tiktok kayaknya. Iya. Pernah juga dekat sama Nikita Mirzani dan cinta Laura. Iya. Iya. Gak tau. Aduh coba kita lihat yang tiktok ini. Coba. Ki kita minta kamu seperti biasa. Kita akan tunjukkan foto-foto. Tolong ungkapkan perasaan kamu ketika kamu melihat foto yang akan kita lantikan berikut ini. Ini adalah foto yang pertama. Eh mukanya mirip ya sama Nikita. Sebenarnya agak ini cocok loh. Nikita. Hah? Agak cocok. Vincent adik aku. Jadi kamu gak punya kakak perempuan, punya adik lagi ya? Adiknya banyak yang lagi. Enggak kan harus sering main-main sama yang muda biar awet muda gitu. Jadi kalau lihat Vincent itu kamu teringat adik laki-laki ya? Adik laki-laki yang dekat di hati. Ayo kita balik pertanyaan. Jadi cinta, fitnah atau fakta? Kamu sama Vincent udah mau nikah? Hah? Nah bales dia ganti anaknya. Oh my God dude, you're so mean. Enggak lah, aku masih muda. Aku masih harus fokus sama karir aku dulu. Cinta Laura, pilih. Ferrell atau Vincent? Ferrell. Ferrell. Vincent, Vincent. Karena dia pilih Yuki, aku pilih Vincent. Kayaknya Vincent itu orangnya friendly banget ya. Kamu pernah gak sama Vincent? Enggak, cuma sering liat di Instagram aja. Oh, mau dikenalin gak? Boleh gak dikenalin? Jangan kemana-mana, sampai di Romy Indosik.